Hai, saya Mata Tsu Herman. Hari ini episode yang spesial banget nih, karena kita kedatangan dari teman-teman Citra Pariwara. Nah, yang penasaran apa itu Citra Pariwara, disimak terus video ini sampai habis. Hari ini kita mau bahas tentang Citra Pariwara. Apa sih Citra Pariwara? Buat teman-teman yang penasaran, kita kenalan dulu nih. Apa itu Citra Pariwara? Dan terutama kenalan sama Bang Eja nih. Citra Pariwara tuh, apa sih mungkin perkenalan diri dulu kali ya Bang? Boleh. Oke, halo teman-teman semua. Saya Reza Fitriano. Saya Chairman Citra Pariwara yang ke-37 tahun ini. Sehari-hari saya bekerja sebagai Chief Business Officer di Future Creative Network atau orang bilangnya FCN. Memang lebih itu. Saya juga sama teman-teman saya sih. Ya, sekalian perkenalan dulu. Ya, halo teman-teman semuanya. Saya Amir di Citra Pariwara membantu Bang Eja sebagai Wakil Ketua 1. Sehari-hari kerja sebagai Managing Director di Webmaker GroupM. Oke, lanjut ya. Oke, halo semuanya. Nama saya Cetri. Saya sehari-hari bekerja di Densu, tapi kali ini bantu Bang Eja sebagai Coach Chairman 2. Bantuin Bang Amir juga buat Jalan Citra Pariwara tahun ini. Dan kamu terakhir. Halo teman-teman semua. Saya Razi dari Mahavisual sebagai Managing Director. Kebetulan tahun ini tahun pertama kali bantuin CP sebagai Koordinator Komunikasi ngikutin kakak-kakak senior. Kakak-kakak senior. Baik, nah kita lanjut. Citra Pariwara itu sebenarnya apa sih dan udah berapa lama sih Citra Pariwara ini? Oke, sedikit flashback kali ya. Jadi tahun ini tuh sebenarnya Citra Pariwara yang 37. Jadi perjalanannya cukup panjang. Kita ngeliat revolusi perkembangan Uni Advertising dari sejak tahun 80-an ke sekarang. Dan mungkin boleh berbangga hati karena ini satu-satunya work show yang secara konsisten ada setiap tahun di Indonesia. Kalau kita compare ke work show yang lain, yang lain mungkin udah ada yang vacuum, bahkan mati gitu. Dan kalau kita masih konsisten, artinya niche dan kategorinya tuh masih tetap berkembang. Banyak orang yang mau berkarya dan berkarya di advertising gitu kan. Nah, Citra Pariwara itu kalau kita sederhananya bilang adalah sebuah selebrasi tentang karya-karya teman-teman di klark agency. Nah, tahun ini tuh kita mengusul tema berlangkat dari insight yang sebelumnya sih. Sebenarnya gini, sedikit cerita, tiga tahun terakhir Indonesia itu lumayan banyak menang di International World Show. Kita sempat brainstorming tuh, Mbak Demetri, Om Amir gitu kan. Kira-kira apa ya, bisa men-trigger teman-teman agency lain untuk kirimin entry. Dan kamaplah dengan tema Guts, must be crazy. Kalau misalnya lu punya nyali, ya lu ikutan aja Citra Pariwara. Bikinlah entry yang bisa membagakan diri sendirian kantor itu kan. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau menang bisa dilombakan untuk diajen internasional membawa noma baik bangsa gitu ya. Problemnya ada sebenarnya waktu itu problemnya adalah agensi yang menang selalu itu-itu aja. Selalu big boys gitu kan. Ada teman-teman Densu, KML, FC Han gitu kan. Nah sekarang tuh dengan tema tahun ini, God Smash Be Crazy, hopefully ini men-trigger orang lain di luar circle ini untuk running yang lebih seperti itu sih. Nah cuma tambahan dari aku adalah selain selebrasi, ada satu pelajaran penting sebenarnya yang kita pelajarin juga adalah selebrasi tentang creativity itu harusnya nggak dinikmati hanya untuk creative agency. Itu salah satu alasan kenapa ada Razi mungkin yang di luar so-kalnya creative agency gitu ya. Razi ini pelaku kreatif tapi tidak tergabung dengan creative agency gitu. Nah awan ini tuh emang kita nggak cuma mengajak creative agency yang belum pernah ngilirin award tapi juga mengajak pelaku industri kreatif yang di luar circle-nya media agency dan creative agency untuk berpartisipasi dalam selebrasi ini. Kurang lebih itu sih sebenarnya. Kurang lebih ya. Nah kalau ini kan tahun ke-37 ya? Setiap tahun pastinya ada tema-tema yang berbeda atau dari tahun kemarin ke tahun ini ada sesuatu yang berbeda? Mungkin. 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 Nama nya. inent career agency yang lebih tinggal stunting di lepat mental sona level. Sehingga. Nanti. Apapun yang kita seleksi di sini. Bisa. Bisa. Apa ya? Bisa kompet juga. Di l不ink pasti juga di industrial level. Itu satu yang pertama juri-juri yang kita seleksi. Di tahun ke tahun pasti kita coba untuk kayak skeleton. Ini yang mana yang lebih. Apa ya? punya nama lah ya. Terus yang kedua mungkin ada kategori-kategori baru juga ya. Jadi salah satu contohnya ada kalau dulu kan kita cuma fokus di Promotions dan Sweep 6 gitu kan. Nah kita ganti jadi kayak namanya Transformers. Karena memang kategori itu juga memang lagi rising di Hello Festival di luar. Jadi kita juga berkaca terus keluar dimana kita juga upgrade to trend juga. Nah terus mungkin yang salah satu yang menarik adalah di Panel 3. Panel 3 tuh selain nama kategori yang kita coba untuk bikin ulang supaya relate sama brand juga. Kita juga invite ya nama-nama yang sebetulnya persoar lah di dunia marketing. Kira-kira seperti itu. Ini mungkin akan dijelasin sama Amir ya soal itu. Ya boleh tuh. Ya Panel 3 ini bidang media sebenarnya ya. Meskipun mungkin tidak khusus media agensi untuk tadi semua pelaku industri kreatif. Nah ini menarik. Panel 3 atau media ini tiap tahun entriesnya naik terus. Nah tahun ini yang baru seperti tadi disampaikan kita mengundang juri-juri yang sudah terbiasalah menjuri bidang media dan cukup ya dari perusahaan yang cukup besar gitu. Misalnya saya sebutkan ada CMO dari Wardah gitu. kemudian ada head marketing communication dari Samsung, dari Mayora, dari Sosro, kemudian ada dari Jeroom Group, sama ada dari Canview dan Google. Jadi mudah-mudahan ini kaliber yang cukup tinggi gitu ya. Bisa meng-assess dari kreativity dan juga performance, efek ke bisnisnya seperti apa. Iya. Makanya dari medianya banyak yang bukan agency malah dari klien. Betul. Dari client-side malah. Iya. Itu menarik banget. Itu menarik dari bagian tadi yang pengen ngambil semua scale, ah hasil klien tuh pengen dilebarin gitu. Enggak semuanya start dari kreatif agensi. Jadi kita pengen semuanya yang di the dunia authorizing tuh join ke sini. Nah nambahin lagi sebenarnya di Panel 3 ini, sebelum-sebelumnya kan selalu ada creative head lah disitu. Cuma tahun ini tuh kita berubah belas semuanya ganti client-side. Alasannya sederhana sih. Berbicara tentang Citla Pariwara kan it's all about creativity award show. Ideation is one thing yang akan di judge. Cuma sekarang tuh gak cuma ideation yang di judge oleh para juru. Tapi gimana kayak tadi Om Amir bilang impact bisnis atau engagement di dalam campaign yang mereka lakukan. Nah dengan mengisi durinya dari client semua, hopefully ya tadi, menambah jumlah entry dari sisi client, dari sisi business, marketing, termasuk media agency gitu. Jadi it's no longer tentang kompetisinya orang kreatif doang gitu di Panel 3, tapi udah melebar lagi gitu. Ah hasil, menarik banget ya. Jadi agak beda nih ya juga sebelumnya. Nah kalau dari Rasi sendiri, ini kan bisa dibilang temen-temen dari advertising gitu ya. Nah kalau Rasi kan sedikit beda nih. Kenapa tiba-tiba tertarik dipaksa ya? Kayaknya CP itu prinsipnya... CP prinsipnya itu member get member. Bisa dibilang ya sedikit di jebak Bang Eja sih sebetulnya. Bisa tolong tapi pakai golok gitu ya. Jadi kayak yang paling unik adalah justru dari temen-temen yang udah lebih punya jam terbang, udah lebih senior di industri ini, mau membuka pintunya sama temen-temen yang bisa dibilang, sebelumnya nggak engage kan. Karena bisa dibilang kayak case-nya Mahavisual atau temen-temen studio atau agency yang kecil-kecil yang butik tuh mungkin ke CP tuh kesannya jauh gitu kan. Dengan adanya gesture ini sebetulnya menjadi sebuah bridging sih sebetulnya untuk next generasinya untuk temen-temen lain bisa engage, terus feel-nya jadi inklusif gitu CP-nya. Kemudian juga yang paling menarik malah jadi men-trigger temen-temen yang lain untuk semakin penasaran sih. Karena bisa dibilang awalnya karena dikontak untuk bintah bantuan, yaudah kita coba bantuin lah Bang Eja. Kebetulan dapet perannya tuh bantuin komunikasi atau marketing lah untuk CP. Akhirnya coba bawa perspektif baru gimana caranya audience itu yang biasanya engage sama CP kayak mungkin feel-nya yang senior aja akhirnya yang temen-temen baru tuh ikutan gitu. Karena dengan adanya hal tersebut menjadi menarik jadi kayak feel-nya tuh CP nggak cuma untuk agency besar tapi juga temen-temen dari mulai studio design dan lain sebagainya. Karena kan kategorinya banyak ya. Bahkan nggak cuma ngomongin agency harusnya PH bisa ikutan, studio design bisa ikutan. Mungkin dengan adanya itu menjadi menarik karena banyak hal yang kita coba ya Bang Eja ya di tahun ini. Dari mulai kita bikin podcast, salah satunya syuting ini. Kita udah ada sama Post Voyer kemarin, Devri ikutan, Bang Eja ikutan di Magna Talks. Dan ini adalah podcast ketiga sebetulnya untuk CP tahun ini gitu. Di samping itu juga kita bikin banyak kolaborasi ya Bang Eja sih tahun ini. Ya kalau boleh nambahin sebenernya gini sih. Waktu pertama kali kita decide akhirnya ganteng-ganteng itu ngobrol sama Devri, sama Amir juga. Kayaknya kita harus melembarkan sayap. Sebenernya quote-unquote menyiapkan diri untuk kita pensiun lah ya. Oke. Jadi kayaknya harus regenerasi gitu. Kayaknya ini harus ganti orang nih gitu. Tahun lalu kan timnya udah regenerasi. Sekarang Guts masih be crazy ya artinya harus punya nyali. Nah cuma brief pertama datang ke Razi waktu itu adalah kita bilang, Zik gue mau ingin sama orang di luar industri gitu kan. Dulu itu Icitle Parliwara selalu diundang ke acara untuk memperkenalkan dan mempromosikan Icitle Parliwara. Semuanya konvensional. Either radio atau enggak misalnya TV station gitu kan. Tapi tahun ini coba cara beda deh gitu kan. Nah bahkan waktu kita start develop campaign temanya termasuk sama visualisasi itu Razi udah. Bang boleh gak kita collab sama ilustra kok. Kayak gitu-gitu kan. Kemudian cara kita communicate juga is no longer tentang media konvensional tapi lo podcast segala macem gitu kan. Nah satu hal mungkin yang banyak orang gak tau. Ini sebenernya udah secara berkala kita lakukan. Jadi ini kan kita tahun ke-6 ya jadi panitia gitu kan. Tiap tahun itu at least ada 15, panitianya ya, at least ada 15 sampai 18 company berbeda. Jadi susunan panitia ini datang dari company-company yang berbeda gitu. Karena biar semua bisa ngerasain feel dan merasakan niche dari industri ini dan sama-sama manjukan industri ini. Lebih gitu sih. Oke. Gue penasaran deh. Ini kan bisa dibilang kalian dari company yang beda-beda. Beda-beda. Ngatur jadwalnya gimana bang? Karena kan ya maksudnya dan Cita Parliwara kan mungkin kalau teman-teman yang belum pada tau ini kan rutin tiap tahun ya. Akhir tahun. Dan gak mungkin cuma seminggu dua minggu juga persiapannya. 6 bulan. Nah 6 bulan artinya kan gak gampang juga ya buat kalian untuk bersinergi untuk ya mewujudkan Cita Parliwaraan. Apalagi dengan banyak pemikiran yang bagus-bagus dan ya improve terus gitu dari tahun ke tahun. Atur waktunya yang paling penting tuh sebenernya kita masing-masing tau nomor PA-nya. Jadi kayak hari ini kita podcast nih gue gak tau ada Devri sebenernya. Oh ada Devri. Yang ngobrol PA gitu. Oh ada Razzi gitu. Ternyata ada Om Amir gitu. Kita gak nyangka jadi baru ketemu. Komitmen yang pertama kita tawarkan adalah seberapa besar eagerness kalian untuk memajukan industri. Itu dulu sih. Karena emang untuk menjadi bagian dari panitia ke panitiaan. Emang 6 bulan waktunya hilang untuk urusin Cita Parliwaraan sih. Iya. Betul. Kayak kita ninggalin pitching, ninggalin meeting. Nyilip-nyilipin di jantual-jantual itu ya. Itu the toughest part sih sebenernya gitu. Cuma begitu komitmen itu datang dari temen-temen gitu ya udah emang kita perlu memajukan industri ini gitu. Dan secara tidak langsung mereka akan meminimais waktu mereka membagi waktunya untuk menjuggling dan mengejas waktu dengan baginya dengan waktu kita sih sebenernya. Itu luar biasa sih. Itu dari kita. Om Amil apa? Demi industri lah. Demi industri, betul. Itu ada istilah yang sangat ya mungkin common di kita. Dan mungkin ini juga apresiasi buat, bukan cuma kita berempat di sini, apresiasi juga buat temen-temen panitia yang lain. Mungkin total ada sekitar 50-an orang dari 15 company yang berbeda. Betul tadi ngatur waktunya nggak gampang karena di sisi yang lain sebenernya kita kan harus running our own business. Tapi sekali lagi ya ini mungkin bentuk komitmen, bentuk juga apa ya partisipasi aktif kita buat industri. Karena kalau nggak kita ya siapa gitu. Jadi ya ngaturnya mungkin susah tapi ya tadi kembali komitmen dari individua maupun komitmen dari company yang kita wakili. Halo kakak. Sama sih sebenernya kita semua punya kesibukan masing-masing kan. Dan nggak mungkin ada yang bilang, gue nggak sibuk nih. Pasti semua sibuk. Cuma balik lagi kalau kita pengen sama-sama komit ngadain ini acara dan apa-apa tetap lanjut sampai tahun-tahun terdepan. Ini kan semacam, acaranya kan semacam statement juga kalau industri nya masih dipenuhi. Jadi kita butuh hal itu. Dan maksudnya adalah regenerasi dari bameja. Kali-kali bilang itu mungkin nanti di tahun-tahun terdepan akan lebih banyak lagi yang mudah-mudahan lagi yang buat join. Sehingga mereka bisa ngasih, apa ya, ngasih vibrasi yang baik juga buat industri nya gitu. Gitu sih. Kayaknya kayak gitu. Tapi susah, susah. Ya maksudnya nggak mau juga susah. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Karena most of the time justlu yang paling di-consume kalau urusin CP itu nggak cuma kantor tapi keluarga ya. Betul. Kalau saya jumpin ya. Kalau saya jumpin ya. Kalau saya jumpin ya. Kalau bisa jumpin di One Meeting Week. Itu sih. Malam-malam. Rasih berarti baru di tahun ini? Baru tahun ini. Gimana rasih? Gimana rasih? Gimana rasih? Sebetulnya lebih ke arah, ada dua hal. Satu, kenapa pengen ikutan juga karena penasaran. Karena sebetulnya karena tidak ada di ekosistem ini sebelumnya gitu ya. Jadi kayak sambil belajar ngelihat yang senior tuh bekerja gimana. Standar industri kan bisa dibilang ditentukan sama kualitas CP nya kan. Itu juga sambil belajar di sana. Tapi kedua juga kayak yang menarik juga ingin tahu lebih dalam ekosistem ini. Karena bisa dibilang mau bagaimanapun. Kayak saya di industri maha visual misalnya sebagai company. Gak jauh dari ekosistem periklanan gitu kan. Apa yang kita kerjakan juga menyerempet ke sana. Akhirnya ya udah memahami ekosistemnya lebih dalam. Sekaligus belajar sampai yang lebih senior. Juga menjadi benefit sendiri. Akhirnya ya udah deh. Meluangkan waktu. Mengorgebankan beberapa waktu ya. Untuk yang tadi Bang Eja bilang. Untuk ngurusin macam-macam. Untuk coba belajar di sini. Sehingga insightnya bisa dibawa ke kantor. Bener. Sederhananya gitu lah. Oke. Nah kalau tadi nyambung dari yang Devi ya. Kan ada bilang harapannya yang muda-muda join juga nih. Sebenarnya ada kategori gak khusus yang buat teman-teman yang pemula gitu. Pemula mau masuk. Jadikan Citra Pariwara tempat mereka untuk masuk ke industri kreatif. Kategori khusus buat yang muda-muda ada kita punya. Nah itu ada apa aja sih sebenarnya dari total semua. Jadi salah satu kategori yang kita punya ada biji. Buat mahasiswa dan daun muda. Buat ya. Kerja tapi di bawah 30 tahun kan. Nah jadi. Gue ya gitu. Ya. Buat sekolah di sini. Kenzi. Kenzi kan. Nah si dua kategori itu tuh memang dikhususkan buat regenerasi dari awal. Ini kan sejarahnya panjang dibanginnya bisa lanjut. Sebenarnya gue langsung. Itu langsung ya. Tapi Devi ini alumni daun muda. Wah. Kemenang daun muda ya. Jadi daun muda itu. Sebenarnya ditujukan memang regulasi. Nanti buat next-next nya lagi. Apertising tuh bakal dilajuin sama anak-anak ini kan. Betul. Menang jadi panitia. Cuma ya. Ya itu salah satu usaha kita dan itu gak boleh hilang lah. Jadi. Kita juga daun muda sendiri. Kita coba untuk terus berinovasi dalam cara. Menyampaikan pesan-pesan sehingga anak-anak yang muda-muda ini tuh bisa lebih agresif nantinya. Bisa lagi accelerate gitu ya. Di kompetisi di lokal walaupun di nasional. Karena nanti yang menang daun muda itu kan biasanya akan dikirim buat ke yang lotus di atas. Gitu. Jadi. Mungkin tahun ini kita ada master class. Bilangnya ya. Kita bikin lagi kayak workshop gitu. Mentoring gitu. Jadi yang diisi sama tiga agensi yang menang di agensi pejil tahun lalu. Gitu. Ada dari FCN. Ada dari Gustaf. Ada juga dari Denzu. Kira-kira begitu sih. Kira-kira begitu sih. Kira-kira. Ada. Ini gak sih. Dimana kita mau mencari informasi tentang ini. Atau lu bisa share jadwal tanggal-tanggalnya sih. Contekan-contekan langsung. Jangan lupa. Kalau cari informasi udah pasti dicetapari banget. Sini sih. Sini. 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 Di follow masing-masing Instagramnya. Di. Buat tanggal sendiri nanti kita di Sabtu ini. Eh di Jumat ini. Jumat ini. Jumat ini. Kita ada sesi mentoring. Jadi tadi yang di agensi itu. Tanggal 8. Yang ini tayang beda ya. Tanggal 8. Kita ada sesi mentoring. Dan selalu kita langsung ngasih briefnya saat itu juga. Dan nanti mereka ada waktu buat presentasi offline untuk yang finalisnya di tanggal 22 November. Dan nanti pemenangnya akan di announce di awarding night nanti di tanggal 12. 12 Desember itu. Ya ya ya. Ya ya ya. Ya ya ya. Mungkin mau nambahin dikit. Ya dikit aja. Sejarah. Jadi sejarah lagi. Sejarah. Tadi Devri udah bener menyampaikannya. Balik lagi lah. Ini kan Cita Pariola ke-37. Sebenernya. Kalau. Kalau presiden tuh. Ganti presiden kan selalu tinggalin pesen gitu kan. Ke presiden yang terikutnya. Ini yang lo benerin gitu. Nah. Kayak aku ya. Ini nih. Kan udah 6 tahun pegang Cita Pariola. Pesennya sama dari senior-senior kita gitu. Make sure generasi terjadi. Buat kita. Di kepanitiaan. Justru daun muda ini menjadi. Hal yang paling. Pengen banget kita kumikit terus. Oke. Karena. Kalau Cita Pariola yang sampai 37. Artinya niche dan orangnya ada. Gitu kan. Orang masih passionate dan looking forward terhadap pekerjaan ini. Profesi ini gitu kan. Nah. Sekarang. Challengenya adalah. Gimana membuat. Para daun muda ini. Punya exposure yang bagus. Nah. Tiap tahun tuh. Kita improve juri. Kita improve program. Eee. Kayak tadi Devri udah sampein. Oh. Menang daun muda. Itu akan kita kirim. Dan dibayai oleh asosiasi. Ke ajang internasional. Oke. Segitu kita mikirinnya gitu. Nah. Ada satu fenomena yang lumayan menarik sih. Dan ini terjadi tiap tahun. Devri korbannya juga. Setiap kita malam. Worlding Night. Itu kan peserta daun muda udah presentasi semua tuh. Film entry. Entrynya udah bisa diakses sama semua yang datang gitu. Jadi kalo misalnya lagi Worlding Night nih. Acara lagi berjalan gitu ya. Announcement segala macem. Di pojok-pojok tuh pasti ada tuh. Creative director senior lagi ngobrol sama junior-junior. Nah itu ajang untuk mereka menghijack. Biasanya mereka udah ngeliat tuh. Wah ini nih karya bagus nih. Orang yang mana tuh dia ajak ngobrol. Jadi setiap award show. Biasanya tuh. Mereka gak cuma bawa karya. Tapi bawa kartu nama. Ya. Abis ini malam ini kita ngobrol. Nanti lanjut kita ngobrol di kantor. Biasanya kayak gitu. Karena emang segitu. Segitu. Kita mencari regenerasi tuh. Segitu besar keinginannya gitu kan. Segitu besar kita ingin mempertahankan. Ini gak cuma kualitas dan meningkatkan. Tapi juga mempertahankan regenerasi ini gitu. Supaya kita juga bisa dilihat di luar. Kurang lebih gitu sih. Oke. Terus. Tadi gue lupa nanya. Kalau yang daun muda ini sama biji. Sebenernya mereka. Bisa daftarnya. Personal. Atau dia harus. Bekerja di satu. Tempat dulu. Atau. Under apa? Good question. Gimana udah? Kalau biji. Relokasi personal. Karena kan masih sesuai. Oke. Jadi mereka gak dibayar sama kampus biasanya. Hmm. Mungkin ada beberapa yang disponsorin sama kampus ya. Oke. Cuma kan bukan keluarga kampus. Pada umumnya. Tapi kalau misalkan ya. Daun muda. Ya. Sebetulnya. Kadang-kadang ada beberapa regulasi perusahaan gitu ya. Memang. Butuhnya. Sebenernya reaksian harus sama reaksian. Terusnya bayarnya susah kan. Oh. Ini masalah submission aja. Iya. Cuman. Kalau dibilang bebas. Bebas. Freelance pun bisa ikutkan. Ini. Ini dilematisnya mereka dan kita lah. Kalau kita kan dari sisi company dan kompor kita kan. Iya. Kalau kita gak mau kehilangan aset. Kalau definitely gak mau kehilangan timnya. Iya. Secara regulasi mereka boleh daftar secara. Sebagai individu gitu kan. Gue berpartner sama temen gue di agensi lain. Boleh. Cuma kita takut asetnya hilang. Itu makanya kita bikin policy. Biasanya tiap agensi tuh. Dibayarin kantor. In order. Supaya mereka gak mana-mana. Oke. Beberapa kali tuh. Ide dari daun muda bener-bener di eksekusi. Jadi. Kalau misalnya kita bila agensi. Agensi mana yang mau eksekusi gitu. Iya. Gitu. Jadi. Paling. Yang selalu tiap tahun. Orang rebutan. Sponsornya daun muda ya. Uwamir daun muda ya. Uwamir daun muda ya. Itu exposurenya paling. Banyak emang favorit lah gitu. Karena gini. Apa kayak. Peserta daun muda tiap tahun kita selalu targetin 100 pasang gitu. 100 pasang. In reality tuh. Minimal. Selalu kayak. Karena kita 289 pasang. Oh. Terus tahun ini ada sekitar 170-an. Bayangin ada brand masuk. Mereka akan mendapatkan. Output kreatif atau ide. Sebanyak itu. Karena siapapun yang menjadi. Kota-kota sponsor gitu ya. Mereka emang entitled. Untuk bisa meng-resekusi idenya sih. Wow. Itu beli kita dari awal. Wow. Mantap banget ya. Siapa ya tahun ini. Sponsornya. Boleh disebutin kan. Boleh. Ya udah ada sponsornya. Ada sponsor. Untuk BGDM ini. Disponsorin oleh. Bang BNI. Bersama City Vision. Perusahaan. Out of home. Out door. Gitu ya. Oke. Nah mungkin ada teman-teman yang belum tau sama sekali. Tentang Citra Pariwara nih. Sebenernya apa aja sih yang dilombakan ada kategori-kategorinya kah? Di sini. Ya jadi kalau bisa jelasin kategorinya. Kategorinya tuh ada lima. Lima kategori. Jadi yang pertama itu kita kategori kreatif. Nah kreatif itu tuh. Itu isinya macam-macam tuh. Bahkan desain aja dari kategori tersebut. Desain dengan experience tuh. Dan mungkin conventional items tuh ada di situ. Yang kedua adalah panel digital. Kategori digital. Nah itu tuh semua yang berhubungan sama digital ekosistem lah. Itu kita taruh di situ. Panel tiga tuh panel media. Yang tadi dijelasin sama Om Amir tadi. Apa namanya. Jurinya semua dari brand gitu ya. Itu di situ. Nah panel empat yang tahun lalu. Eh dua tahun lalu ya. Jadi juri juga ya. Nah itu tuh panel empat. Panel craft sebetulnya. Jadi audio film semua ada di situ. Dan panel lima tadi. Panel regenerasi tadi. DM sama biji. Ada di situ. Jadi ada complete lah semuanya. Jadi sebenernya bukan cuma advertising aja ya. Di PH juga di crafting ini. Juga bisa join juga. Betul. Panel empat itu dua kata biasanya. Iya. Nah kakak rahasi saya mau bertanya. Ntar tidur kalau nggak ditanya tadi. Gimana? Ngeliat citra pariwara. Ya kan sekarang jadi terlibat tidak citra pariwara. Apakah jadi. Ngeliatnya gimana gitu. Atau ada join juga tahun ini. Iya. Mungkin karena akhirnya masuk ke ekosistemnya kan jadi terinfluence gitu ya. Teracuni. Jadi akhirnya bisa dibilang. Ya tahun ini mau nyoba juga. Karena dengan banyaknya insight. Kemudian dapat experience baru. Terus punya pengalaman di encourage gitu ya. Untuk ikutan. Karena kan kalau istilahnya Devri ini kan. Festival untuk merayakan periklanan gitu ya. Terus yang menariknya lagi. Pada saat semua kategorinya cukup lengkap. Sebetulnya agency atau company yang kayak maha visual. Atau bahkan design studio. PH, photographer. Atau bahkan yang individu juga sebelum bisa ikutan. Mungkin itulah kenapa opportunity ini. Ya kita coba testing aja. Sesuai sama tema utama tahun ini kan. Jadi kayak pengen dicoba. Itu yang pertama. Yang kedua adalah. Yang paling menarik. Sebelum mencoba kan hasilnya. Kan harus reset dulu tuh. Dengan reset. Karena kan ada website yang cukup lengkap. Akhirnya bisa mempelajari standar industri sih. Sebetulnya. Oh ternyata. Definisi foto yang bagus. Itu kayak gimana. Definisi iklan yang bagus kayak gimana. Definisi brand experience yang bagus kayak gimana. Itu sih yang. Menjadi challenge untuk. Secara nggak langsung. Meningkatkan kita yang belum pernah join. Untuk ikutin standar industri nya. Atau bahkan. Kalau misalnya. Pengen ngetes ilmunya. Ya mungkin dia bisa set up benchmark baru. Dengan dia sapit di sini sih. Ya ya ya. Seru ya. Nah terus. Kalau. Mau ikutan sebenarnya Bang Eja. Ini. Ada harus daftar jadi anggota dulu kah? Atau apa? Nah ini pertanyaan paling banyak sih. Yang masuk ke DM kita. Sebenarnya kan. Cita Pariwara ini. Acara yang dinaungi oleh asosiasi. Ada namanya P3I. Nah kebetulan P3I Jakarta lah. P3I itu. Kebetulan aku sama Om Amir. Berada di dalam. Kepengurusan P3I. Jadi persatuan perusahaan periklanan saya Indonesia. Benefitnya tuh lumayan banyak sebenarnya. Salah satunya. Adalah. Harga discount untuk daftar Cita Pariwara. Jadi kalau kita anggota P3I. Daftar. Masukin entry gitu ya. Harganya berbeda. Kalau misalnya bukan anggota. Kalau bukan anggota bisa hampir tiga kali lipatnya. Kurang lebih gitu. Nah tapi benefit yang paling penting. Buat anggota P3I itu gak cuma Cita Pariwara. Cuma. Banyak sekali program yang kita design. Emang untuk membantu para agensi ini. Dapat exposure dari klien. Dari kategori lain. Industri lain. Kurang lebih itu sih sebenarnya. Jadi pembedanya ya itu. Ya di seluruhnya ya. Kalau bukan anggota. Ya di seluruhnya ya. Jadi bayar tiga kali gitu aja sih sebenarnya. Ya mungkin kalau ada yang belum mau jadi anggota dulu. Tapi mau ikutan. Tetap masih bisa. Cuma harganya beda aja. Masih bisa. Masih bisa. ya di Aesthpack Senayan. Jadi mungkin kalau rangkaian kegiatan selain tadi entries dari 5 panel yang disebutkan D Impact. Juga kita punya kegiatan lain nih. Ada Master Class. Selama tiga hari. Master Class ini semacam workshop. Tanggal 2, 3 dan 4 Desember. Itu di Jakarta juga Di Artoktel. Kemudian ada acara seminar dua hari. 12 dan 13 Desember. Tadi di Aesthpack Senayan. Sama yang terakhir acara puncak Wording night Wording night nya tanggal 12 dan 13 Desember juga di Espar Mudah-mudahan ini sekalian mengundang Teman-teman yang baik Yang udah entries maupun yang gak entries Let's kumpul dan Celebrate bareng lah Nantinya kalau gak Entries juga bisa dateng ya Bisa dateng, kenal-kenalan Getting Dapetin more knowledge Tentang industri Atau seperti kembangan industri Kita compare ke industri lain ada semua tuh Di master class Tadi master class tanggal 2, 3, 3, 4 Mungkin yang paling deket dan mesti diikutin ya Terus ini lagi Satu lagi pertanyaan, kalau Yang mungkin penasaran ya Sebenernya kayak gimana Kan Awarding nya udah dari tahun-tahun Kemudian juga ada gitu, yang menang tuh biasanya Kayak gimana sih lalu kemudian Ya mungkin kan buat kayak ada insight dikit nih kalau tahun ini mau ngikut Oh yang tahun lalu tuh Yang muncul-muncul seperti apa Mungkin bisa share Ini Cuma biasanya kalau kita lihat yang menang Berkaca yang tahun lalu aja gitu kan Banyak banget dari agensi lokal yang akhirnya bisa berhasil Dapetin achievement juga di luar gitu Salah satunya adalah dari FCN juga Di VML Dari jenis itu juga ada gitu Dan ya Alhamdulillah ya mungkin Berarti seleksinya kita bener Di lokal gitu Nah jadi kalau misalnya di Berkaca dari situ Mungkin kalau pengen tau kriteria kayak gimana Segala macam itu bisa lihat nanti di Website juga Buat referensi kalian gitu Kayak tadi Razi bilang Cuma mungkin kalau secara garis besarnya ya Mungkin yang aku bisa ceritain adalah dari kerjaan sendiri Mungkin salah satu contohnya adalah kerjaan yang kemarin sama Spotify gitu ya Kerjaan sama Spotify itu tuh memang pada dasarnya kita bikin Apa Coba mengawinkan data yang kita punya Yang kita dapat dari mereka Dan insight yang kita punya Jadi intinya Dari hal itu kita coba olah Untuk jadi sesuatu yang lebih impactful lah Impactful in terms of society juga Dan juga lebih ke arah brandnya sendiri Spotify Karena kita coba pakai feature yang ada di situ Jadi mereka juga sekalian bisa jualan Ada canvasnya mereka gitu Kira-kira seperti itu Dan kalau misalnya mau lihat detailnya lagi Ya lihat di website sih Kayaknya Nanti banyak banget referensinya Mungkin Bang Eji mau nambahin atau Ya sedikit aja sih Tadi Devri udah sampein Ini mungkin highlights dari Atau feedback dari juri-juri yang pernah Experience judging di tempat kita kali ya Karena kalau kita melihat tiap panel Sebenarnya kan komposisinya Selalu lima juri asing Dua lokal Misalnya gitu Tapi yang karya-karya yang menang Justru tuh Juri-juri asing ini Kayak tadi Devri sempat cerita Mereka tuh reputable lah Sangat well respected Gak cuma di region Tapi globally gitu kan Tapi what they appreciate Terhadap karya kita adalah Karena local insights Jadi insights ke lokalan ini tuh Selalu menjadi hook buat mereka Untuk akhirnya Further cari tahu tentang campaignnya Nah biasanya kalau local insightnya udah bagus Karena kan selalu Juli Asing seneng tuh Ngelihat hal-hal yang berhubungan sama Culture Local insight gitu ya Begitu udah ngeliat local insightnya bagus Dan dikawinkan oleh brand yang emang global Kalau takut Biasanya itu yang flying Nah ini sekedar insights ya Bukan tips Tapi insights Terhadap apa yang selalu Jadi benchmark Dimenangin sama juri-juri Lebih gitu sih Jadi Cita Pariwara ini sebenarnya Impactnya juga sangat besar Bukan cuma di Nasional Tapi juga Secara global juga ya Betul Dan juga katanya Itu ya Maksudnya Cita Pariwara juga Untuk impact ke bisnis juga Wah Sangat Sangat Jadi Kalau boleh sedikit cerita tuh Kayak agency aku Devri gitu Dan temen yang lain tuh Client kita sekarang rata-rata Itu dalam Waktu engage sama kita gitu Kita menang pitching KPI mereka Pasti salah satunya harus menang award Nah spesifikly nyebutin Cita Pariwara Di dalam kontrak mereka gitu Jadi Selebrasi ini gak cuma Creative industry Atau agency yang ngelayain Cuma klien juga punya Agerness untuk join Karena buat mereka dapet fame Dapet acknowledgement Secara marketing Yang mereka bikin Terkadang bahkan Jadi benchmark Di kategori mereka Misalnya kalau mereka menang Di banking Nah buat agency yang menang Ini kayak buka jalan tol aja Kayak Buka Business opportunity semakin lebar gitu kan Yang tadinya gak punya klien Klien jadi banyak Karena itu udah kayak Apa istilahnya Currency gitu ya Menang di Cita Pariwara tuh Currency Jadi currency Dan lo punya Nilai yang bisa lo bawa Klien Ini juga satu lagi Ini satu lagi Banyak banget Kan Kalau kita dari tadi ngobrolnya Kan dari agency Agensi gitu ya Mungkin yang nonton Ada brand owner Mungkin ya Mungkin gak sih Dari brand owner Ikutan Daftarin Ya dia punya campaign Atau apa Masuk ke Cita Pariwara Kalau ditanya mungkin Apa enggak Mungkin Oke Selama ini Tapi ya David kan bilang Individu aja bisa daftar Apalagi brand Gitu kan Cuma Yang mungkin Ini mungkin Another tip lah Yang membedakan antara brand Sama agency Adalah crafting Case study-nya Nah biasanya orang brand tuh Agak Kurang ada bumbu kreatifnya Disitulah Kurang lebih gitu ya Kalau aku boleh ngomong Bukan berarti mereka gak mampu Mampu Cuma biasanya kan Selalu ada ide Di balik Case study-nya itu kan Nah itu yang kurang di alaborate Biasanya kayak gitu Tapi kalau tanya Boleh apa enggak Boleh Kita ada sejarah Dimana Pemenang goal itu Adalah individual Jadi Single person Dia daftarin TVC Waktu itu Dan dapet goal Dan kala itu tuh The only goal Di kategori TVC Datang bukan dari agency Jadi dari individu Nah ada lagi case Dimana Brandnya Itu Menang Ini langsung dari brand Dan ini banyak Kalau boleh sebut ya Salah satu yang Brand langsung daftar tuh Kayak Grab Gojek Segala macem gitu ya Shopee masukin Lazada Segala macem Nah mereka akan compete Dalam kategori Lomba Cuma di saat penentuan Agency of the year Advertiser of the year Mereka gak akan dihitung Lu bisa dapetin metal disitu Kalau lu dinilai layak oleh juri Bisa dapet goal Silver bronze Bisa Atau finalist Tapi untuk Akumulasi menjadi juara umum Kalau kita kan bilang juara umum Untuk of the year tuh Mereka gak bisa kita kalkulate Paham Kalau orang agency sih Kalau senengnya gini Kalau misalnya brand banyaknya masuk Dan mereka dapet goal banyak Ya jadi tetap ngurangin Persaingan di of the year Karena kita yang dapet Metal selain gold Misalnya cuma silver dan bronze Kita punya chance Untuk dapetin of the year Karena yang dinilai Of the year itu adalah agency Atau media atau digital Misalnya gitu Nah nyambung sama Of the year Of the year Tahun ini tuh kita kembalikan lagi Ke ada grand prixnya Jadi kalau misalnya Kita tanya juara umum Jadi kita kembalikan Bang Eja Itu tuh adalah Akumulasi skor Sebetulnya Nah imagine Kalau misalnya Sekarang kita bisa Aktifin lagi nih Si grand prix Jadi skornya grand prix tuh Nanti akan lebih besar Dari gold silver sama bronze Dan itu kalau di akumulasi Dia mungkin akan lebih solid Buat menang Jadi juara umum gitu Di panel 1, 2, 3 Kita aktifin kembali Si grand prixnya Jadi semua orang punya chance Buat dapet grand prix Seru banget Oke makasih banyak Bapak-bapak hari ini Buat teman-teman yang mau Cari informasinya lebih lanjut Nanti di follow di website-nya Instagramnya masing-masing Boleh di DM digangguin kan ya Boleh Boleh Kalau ada yang mungkin Mau nanya-nanya lebih lanjut Mungkin disini kurang gitu Jadi terima kasih Terima kasih Makasih teman-teman Dan juga Makasih buat teman-teman semua Yang sudah nonton di episode kali ini Jangan lupa like, comment, subscribe Dan juga share Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax